Bupati Kebumen Arief Sugianto membuka seminar PKK dengan tema Ketahanan Keluarga Fondasi Ketahanan Bangsa dan penghargaan kepada 11 wanita inspiratif secara virtual, Rabu 20 Desember 2023. Bupati mengapresiasi adanya kegiatan tersebut. Bupati berharap PKK Expo Kebumen tahun 2023 dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan seluruh sektor. Selain itu, Bupati berpesan agar PKK Kebumen tahun 2024 bisa dilaksanakan lebih meriah dengan menampilkan karya-karya terbaik. Selanjutnya diberikan penghargaan kepada 11 wanita inspiratif, diantaranya kategori tokoh pemberdayaan perempuan diberikan kepada Ketua Tim PKK Kabupaten Kebumen Iin Windarti. Kategori apresiasi pejabat perempuan diberikan kepada Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih dan Ketua Pengadilan Negeri Etik Purwaningsih. Kategori tokoh wanita unggul diberikan kepada Nyonya Fitri Afifudin, Pondok Pesantren Al-Kahfi Somelangu. Kategori pegiat sosial disabilitas diberikan kepada Ida Widyastuti. Kategori pengurus PKK berprestasi dan pengabdian terlama diberikan kepada Sukraningsih, PKK Desa Mergosono, Kecamatan Buayan. Kategori pelaku dan penggerak UMKM diberikan kepada Budi Nur Hayati. Kemudian kategori pegiat kebudayaan diberikan kepada Sumarni Basuki. Kategori pegiat HIV diberikan kepada Sri Hadi Widyastuti. Kategori pendidik paut inspiratif diberikan kepada Sulastri, TK Pertiwi Semampir Buayan. Dan kategori terakhir, Terima Kasih Guruku, diberikan kepada Imah Huryanti, TK Tunas Putra Beji Ruyong Sempor. Kegiatan pun ditutup dengan seminar parenting tentang ketahanan keluarga fondasi ketahanan bangsa dengan narasumber Dr. Emy Zulaifah, dosen psikologi UII Yogyakarta. Dari Kebumen, tim meliputan Kebumen TV memberitakan.